Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan kisah Tentang seorang anak dan seorang ibu yang sangat menyedihkan Mari kita ikuti kisahnya Di sebuah desa ada sebuah keluarga yang berbisikkan anggota satu ibu, satu bapak, dan tiga anak Setelah berjalan waktu di rumah itu tinggal hanya seorang anak dan ibu Karena kakaknya sudah menikah dan satu saudaranya juga sudah menikah dan bapaknya meninggal Setiap hari Ketipan kebahagiaan Sampai suatu saat Sang ibu marah kepada anaknya Karena anaknya dituduh menghabiskan uangnya Padahal itu tidak benar Sejak peristiwa itu terjadi Kehidupan di rumah menjadi seperti dinaraka Antara anak itu dan ibu itu tidak ada komunikasi Bahkan saat anak yang sakit Bahkan saat anak yang sakit Sama ibu tidak mau merawatnya Padahal anak itu aslinya baik sekali Tapi karena saat kesalahan Dan itu cuma kesalahpahaman Maka terjadilah seperti ini Sang ibu selalu saja menjelak-jelakan anak itu Kepada tetangganya Menceritakan semuanya Yang selek-selek Bahkan kepada saudara-saudara di luar kota Juga diceritakan seperti itu Pernah suatu hari Sang anak pergi ke rumah Nenek di luar kota Maka sesampainya disana Seanak dimarahin Katanya kamu kenapa mengusir bumu Tidak usaha bilang Saya tidak mengusir Karena dia pergi sendiri Karena dia tidak sabar Karena kejadiannya pada saat itu Dia minta diambilkan Sebatang daun Sebatang daun Tapi sang anak Bilang nanti Dan seketika itu juga Sang ibu Marah besar kepadanya Lalu sang ibu pergi Ke rumah saudara di luar kota Dan menceritakan Seperti itu Singkat ke lanjut Semuanya sudah Baikan Tapi itu terulang lagi Dan terulang lagi Bahkan Bahkan sama anak Tidak pernah melakukan Kebaikan sama sekali Tidak pernah melakukan Kebaikan sama sekali Memang benar Memang benar Karena satu kesalahan Bisa Hapus semua kebaikan Dia tidak pernah berpikir Pas dia sakit Siapa yang merawat Pas dia punya tanggungan kredit Siapa yang bayar Tidak ada yang membayar Anak-anak yang lain Mana ada yang peduli Semua yang bayar Anak-anak yang ada di rumah Ada pekerja Mati-matian Untuk Menghidupi Keluarganya Makan seadanya Yang penting Jalan Tapi itu semua Tidak Membekas sama sekali Yang ada di pikirannya Hanya kesalahan Sang anak Padahal itu Belum tentu Kesalahan Sang anak Singkat cerita Sang anak sakit Sampai sulit Untuk berjalan Bahkan Untuk berjalan saja Susah Tapi Ibu dan keluarga Yang lain Yang tidak menghiraukannya Malah Sang ibu bilang Itu bukan salahku Itu dibuat-buat sendiri Padahal jelas-jelas itu adalah sesalah sang ibu Karena pada saat marah Dia berucap kata-kata yang jelek Sehingga Sehingga kata-kata yang jelek itu Jadi doa Dilangsung dikabulkan oleh Allah Tapi yang kita tahu Doa ibu tidak ada Batasan dengan Allah Jadi untuk ibu-ibu di sana Sebelum Usap buruk Dan memilih anaknya buruk Tidak pernah Baik Sebaiknya dipikirkan Terlebih dahulu Apa yang keluar dari mulutnya Karena itu Karena itu Akan berakibat Fatal pada sang anak Bahkan Bahkan sekarang sang anak Tidak bisa berkau Dengan tetangganya Karena setiap tetangganya tahu cerita itu Yang menyalakan sang anak Disalahkan terus Bahkan tidak pernah Dianggap memiliki kebaikan sama sekali Sampai sekarang Seorang anak Masih sakit Dan kejadian ini Seperti kejadian yang dialami Oleh seseorang Dulunya Pernah ada seorang ibu seperti itu Dia bilang Kepada anaknya Lebih baik Kamu Lumpuh Tidur di kamar Terus Biar aku rawat Sampai mati Daripada kamu Keluyuran Dan Sekelang beberapa bulan Hal itu terjadi Terus Apa yang bisa dilakukan Ibu menyesal Tapi apa boleh buat Itu yang diminta olehnya Jadi selama hidup Anak itu Mereka Anak itu Hanya diberi Makan Dan kalau Kencing Kalau berak Di kasur Di kasur Semua yang dipakai Karena tidak bisa Melakukan Apa-apa Saya Ibu Melakukan Pengobatan Untuk bisa Membuat Anaknya Kembali Tapi Ternyata Jauh berbanding Lain Sampai Akhir Hayatnya Sang Anak Meninggal Dalam keadaan Seperti itu Dari Cerita ini Bisa Kita Kesimpulan Bahwa Orang Bersetihati Terhadap Ucapannya Karena Ucapannya Adalah Doa yang sangat Mestajab Langsung Sampai Kepada Allah Dan Jika Itu Dikabulkan Maka Seperti itu Pasti Bisa Terjadi Dan Penyesalan Tidak Akan Bisa Mengubah Segalanya Karena Sudah Terjadi Demikian Alalah Ceritanya Semoga Bisa Diambil Hikmah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum